Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama saya Susanti, Juru Biologi dari SMA Negeri Satu Karangunggal Saya akan mempersembahkan pembelajaran keanekaragaman hayati Yaitu Bella Beltanyantri Selamat menyaksikan Video ini menceritakan tentang pembelajaran biologi Yaitu tentang keanekaragaman hayati Pembelajaran kali ini saya sebut dengan Bella Beltanyantri Apa itu? Belajar pelabelan tanaman yang menyenangkan dan menarik Hal ini saya lakukan karena selama pandemi ini Anak-anak pembelajarannya kurang efektif Karena interaksi di antara murid dengan murid Dan juga antara murid dengan guru itu sangat kurang sekali Sehingga pada saat pembelajaran tetap muka terbatas Saya berkeinginan bagaimana siswa belajar dengan cara efektif Menyenangkan dengan dibawa pembelajarannya selain di dalam kelas juga di luar kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak kanan Selamat pagi anak kanan Selamat pagi hari ini Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah Sebelum kita mulai pembelajaran Silahkan ke 2 kelas untuk memiliki doa Sebelum melalui periksaan pada hari ini Alhamdulillah kita berdoa dan hati masing-masing dipersilapkan Mudah-mudahan dong kita semua dikalkulkan ya Amin Oke baik anak-anak untuk semangat kita Seperti biasa Yael-yael kita pada hari setiap kita pembelajaran Supaya kalian lebih semangat lagi ya Oke mulai siap? Ya слab bit 2 3 ukul 6 6 7 8 9 8 9 8 18 7 Nah, sebenarnya ibu memiliki program nih di pembelajaran kita kali ini, ibu menyebutnya program kita itu adalah Bela Belta Nyantri. Nah, ada yang tahu apa itu? Bela, jadi kalian nanti kita akan membuat pelabelan tanaman, tetapi bukan hanya pelabelan nama saja tanamannya, tetapi kalian nanti akan membuat seperti poster gitu ya, tanaman tersebut seperti poster. Jadi ada nama latin dari tanaman tersebut, kemudian ada morfologinya, jadi ada si pohonnya atau si tanamannya, kemudian bagaimana bunganya, bagaimana buahnya gitu ya. Akan batang kalau misalnya ada, nanti dicampur rumah di sana, termasuk apa manfaat dari tanaman tersebut. Sebelum kita ke lapangan, ini ada sesuatu dulu ya bagi kalian. Sebenarnya ini adalah apa yang bisa kalian ambil, ya. Apa namanya ya, inspirasi dari tayangan ini. Siapa yang mau memberikan komentar dari tayangan ini? Apa yang menjadi inspirasi kalian? Ada nggak? Ada? Ada? Silahkan. Oke, jadi sekarang silahkan kalian berkelompok untuk pergi ke tempat yang, ya. Silahkan Dengan bela-bela tanyetrik Yang sudah kalian lakukan Kelompok mana yang mau pertama kali presentasi? Kelompok tepuk Kelompok merah ya Silahkan kelompok mewah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu Apakah itu mempresentasikan hasil observasi kami? Itulah anak-anak Assalamualaikum kita di penghujung Pertemuan kita pada hari ini Tetapi sebelumnya Ibu ingin mengetahui dulu Refleksi kita pada pembelajaran kita kali ini Silahkan siapa di antara kalian yang ingin berbagi? Semuanya ternyata ya Silahkan putri aja Berdasarkan hasil refleksi dengan para siswa Semuanya merasa senang Seru Dan bahkan ada yang merasa terkejut Mengapa demikian? Karena ternyata dari berbagai manfaat yang mereka dapatkan Banyak hal yang mereka penemuan punya itu sangat luar biasa Salah satu contoh katanya Ternyata tulip burian bisa dijadikan sebuah doce milan untuk dijadikan tulip Nah ada juga yang lain yang merasa bahwa dari pembelajaran kali ini adalah mereka bisa lebih ke diri terhadap lingkungan Mereka bisa mengenal lingkungannya dan bahkan mungkin ke depan bisa bernilai keirausahaan Nah ke depan saya juga berencana untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan Menang kokoh dan damai Wujudkan religius dan islami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!